Dari informasi lainnya, Wamen Parekraf, Angela Tanusudibio membuka Forum Koordinasi Industri Pariwisata 2024. Forum koordinasi ini digelar untuk meningkatkan sinergitas untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Kemen Parekraf menggelar Forum Koordinasi Industri Pariwisata 2024 di sebuah hotel di Bilangan Jakarta Selatan. Forum Koordinasi ini digelar guna menyinergikan antara pemangku kepentingan untuk memajukan industri pariwisata Indonesia ke depan. Membuka acara ini, Wamen Parekraf, Angela Tanusudibio menekankan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Angela juga menyebut sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dan memiliki multiplier effect bagi masyarakat luas. Dan istimewanya bahwa pariwisata itu adalah sebuah sektor yang trickle down, efeknya benar-benar kerasa ke masyarakat. Pariwisata adalah sebuah sektor yang padat karya. Pariwisata adalah sebuah sektor bukan seperti SDA, tetapi kalau betul-betul dijaga, ini bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Ya manfaat ekonominya bahkan bisa lebih besar lagi ke depannya. Nah, apalagi yang juga menjadi istimewa oleh sektor pariwisata, sektor ini adalah sektor yang bisa mendukung pemerintahan ekonomi di Indonesia. Dengan tema membangun sinergitas industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing, Forum ini menggelar dua sesi diskusi yang akan membahas sejumlah isu termasuk ketenaga kerjaan, keselamatan, hingga strategi pemasaran pariwisata di kanjah global. Industri pariwisata dan juga kepariwisataan Indonesia ini tidak bisa, tidak lepas dari dukungan dari kementerian-kementerian terkait. Isu-isu mengenai tenaga kerja, isu-isu mengenai keselamatan, isu mengenai pajak, isu mengenai pemasaran, konektivitas, semua ini juga ada di kementerian lain. Dan kementerian kami dari kementerian pariwisata tentunya ingin mendukung agar industri yang ada ini bisa tumbuh berdaya saing dan berkelanjutan. Digelar untuk pertama kalinya, Forum Koordinasi Industri Pariwisata ini diharapkan dapat menjadi gerbang kemajuan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Muhammad Faisal, AIMU Suwabok.